Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi disini bersama Didi Rokisan. Di video kali ini saya mau bikin semur ayam cabai bubuk. Nah apa saja bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Nah disini ada setengah kilo ayam yang sudah saya bersihkan, sudah dikasih lemon, merica puder, garam, kaldu bubuk, cabai bubuk, kecap manis, kecap asin, gula pasir, biji pala, pala bubuk maksudnya ya teman-teman, dan ini tomate puree, daun salam, bawang putih, jahe, kemiri, bawang merah. So, langkah pertama yang saya mau kerjakan, saya mau mulai dulu bumbu-bumbunya. Tapi alangkah baiknya, kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan bunyikan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari saya. Nah sekarang, kita lanjut mengulatnya. Kita ulat dulu, bawang putih. Ini. Ini agak sulit ya teman-teman, karena dia ricin. So, bumbu sudah selesai di ulat, di belakang sudah saya panaskan wajan untuk menumis. So, ikutin terus videonya. So, teman-teman, kita kasih sedikit minyak untuk menumisnya, kurang lebih 3 sendok makan. Untuk menumis bumbunya. Nah, teman-teman, ini minyak sudah panas. Kita tunis ini sedikit minyak. So, kemudian kita campurkan ayamnya. Kita ajak lagi, sampai berubah warna, baru tambahin. Nah, dan untuk resep selengkapnya, teman-teman bisa lihat di bawah isteri atau di bawah video. Yang kita tambahkan untuk kalah, kalah bubuk, kalah bubuk. Lalu cabuh bubuk. Dan ini tamat cabang bubuk. Nah, ini dia. Jadi, semurnya ini pedas ya teman-teman. Ini kecacin asin ya. Terus kecap yang hitam, agak asin. Dan ini tetap manis. Kita tambahkan air selesai. Kita tunggu sampai bubuknya meresap. Dan sedikit mengering ya, menyusut airnya. Nah, ini sudah dikecampur. Sekarang tutup dulu ya. Kurang lebih 10 menit ya, teman-teman. Dikutup. Oke, soalnya teman-teman. Kita aduk dulu. Jangan lupa dikecilkan rasa ya, teman-teman. Tidak enak. Oke, kita tutup lagi. Sebentar lagi. 5 menit lagi kurang lebih. So, teman-teman. Ini semur ayamnya. Sudah mateng ya. Punggungnya sudah terasa. Manis, pedasnya. Punggungnya sudah pas. Rasanya enak, manis, pap. Nah, ini sudah siap untuk disajikan. So, kita matikan komponnya. So, teman-teman. Semur ayam cabai bubuknya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Reset yang sangat sederhana. Dengan bumbu yang sederhana. Tapi rasanya, kalian pasti bisa untuk mencobanya. Untuk resep selengkapnya, kalian bisa lihat di bawah description box atau di bawah judul. Nah, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini. Dukung channel YouTube saya. Supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, di video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Bedang porhead kaiken and tot deporvender gear. Assalamualaikum.